Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC Di channel youtube Dodi DMC Racing Nah sebelum lanjut ke videonya Seperti biasa saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah nonton video saya Semoga kalian bisa menonton video saya Semoga kalian sehat selalu lah Di bulan suci ramadhan ini Dalam keadaan baik-baik saja cuy Dan terima kasih juga Buat kalian yang sudah support Channel Dodi DMC Racing Nah mungkin di kesempatan kali ini Ataupun konten kali ini Saya akan lanjut proyek Si Yamaha VGR nya saya Yang konsep komorod style Dan saya kali ini akan upgrade Di bagian pengereman cuy Saya akan ganti Mas Trem untuk mas Trem nya sendiri Sudah ada disana Kan yang sekarang untuk mas Trem nya Masih menggunakan mas Trem non M Dan saya kali ini akan upgrade cuy Untuk bagian mas Trem nya Oke tak perlu lama-lama Seperti biasa Untuk proses pemasangan Untuk proses pemasangan Sebelum pasang Kita review-review dulu Untuk mas Trem nya cuy Oke kita langsung saja Gas ken Oke cuy mungkin ini dia Untuk mas Trem nya Kita sebelum pasang Ke motor nya Kan ini Sebenarnya sih Untuk mas Trem non M ini juga Gak ada kendala cuy Masih aman-aman saja Itu saya pakai Udah hampir Belapa Dua bulan lebih dah Masih aman-aman aja cuy Untuk mas Trem ini Gak ada kendala Cuman di bagian sini nih cuy Di bagian Untuk pas Masukin selangnya Selang rem nya Agak sedikit Bocor cuy Sedikit sih Dipakai ganjel Pakai ring juga Ataupun pakai karet Aman lagi Mungkin sekarang akan Upgrade cuy Untuk mas Trem nya ini Yang non M ini Untuk mas Trem nya Ini dia Kita Upgrade Untuk mas Trem nya Menggunakan dari RCB cuy Nah untuk Trem nya ini Saya beli ini Satu set cuy Saya beli satu set Kiri sama kanan Intinya Untuk ini Untuk bagian Kiri Ataupun bagian Handle Kopling coy Caru susah coy Nah mungkin ini dia Untuk Mas Trem nya Saya Gunakan Dari Brand Ataupun Merk nya RCB Yang saya Yang kali ini Saya akan pasang Ke motor saya Upgrade lah Upgrade Mas Trem RCB Ke Vega Air New Konsep Komorod style saya cuy Untuk tipenya Saya ini RCB Yang 14mm 14mm Yang E2 cuy E2 cuy Kan untuk Mas Trem itu Ada Tiga Macem ya Untuk Mas Trem Kalau gak salah Saya juga ada yang S1 E2 Sama E3 cuy Dan mungkin Saya ini Beli Yang E2 cuy Untuk Mas Trem nya Saya beli Untuk 1 set ini Kisaran 670 cuy Untuk 1 set ini Nah tergantung juga Di toko-toko kalian Untuk Mas Trem ini Pasti beda-beda Untuk harganya Oke kita langsung saja Buka cuy Oke cuy Mungkin ini dia Untuk Mas Trem RCB E2 nya cuy Seperti ini Bentuknya Oval cuy Dan perbedaannya Sama Mas Trem RCB Lainnya Kan untuk Mas Trem itu Untuk sistem Pengeremannya Ada 2 cuy Ada yang tipe Aksial Sama radial cuy Kalau ini Yang saya beli Ini untuk Pengeremannya Itu tipenya Aksial Untuk Pengeremannya Aksial itu Si pistonnya Ataupun Si piston Mas Trem itu Ke pinggir cuy Ke samping Beda Sama radial Kalau radial Posisi pistonya Jadi ke Atas Kayak Contohnya Seperti Mas Trem Yang S1 Nah Untuk itu Kalau S1 Tipe Pengeremannya itu Radial cuy Jadi Si pistonnya itu Menghadap ke depan cuy Beda sama yang ini Kalau ini Aksial Untuk sistem Pengeremannya cuy Oke Mungkin Saya akan sedikit Mereview Untuk tampilan Ini Lumayan oke juga Menurut saya cuy Simple lah Beda Sama yang E3 Kalau E3 Bentuk tabungnya Kotak Hampir mirip Sama punya Ori cuy Untuk Mas Trem RCB Yang E3 Terus Perbedaannya RCB E2 Sama E3 Ada di bagian Tabung Sama di bagian Piston Mas Trem cuy Untuk E2 Untuk Mas Tremnya itu 14 Untuk Bukan Mas Trem Untuk piston Mas Tremnya itu 14 Millimeter cuy Sedangkan Yang E3 Yang tipe Kotak Untuk tabungnya itu 12,7 Kalau gak salah Sisa juga Terus Perbedaannya Dari segi Ini dia Segi Dudukan Sepion Juga Kalau yang Mas Trem E3 Itu Agak sedikit Kesamping cuy Untuk si dudukan Apa namanya ini Dudukan sepion Kan ini lurus Ini lurus Untuk Mas Trem Yang tipe E2 ini Kalau yang tipe E3 Bengkok cuy Untuk Si dudukan Apa namanya Sepionnya cuy Oke Mungkin Cukup Rekomendasi Juga lah Buat kalian Kalau Nah Pemasangan Ini ke semua motor PNP cuy Plat Plat NP Untuk pemasangan Tapi Kalau pake Bukan pake Tapi Kalau Motor Yang ada Batok Kepalanya Seperti Motor Motor Bebek Lainnya Ataupun Matic Lainnya Ini Harus Tak Coak Si Copper Bodinya cuy Copper Batoknya Harus Coak Dikarenakan Mentok Untuk Si Ini dia Tabung Minyak Rennya Pasti Mentok Beda Sama Yang E3 Kalau E3 Yang tipe Kotak Langsung PNP Jadi Tinggal Pasang Aja cuy Kalau Ini Pasti Harus Coak Si Batok Ini Batoknya Cuy Nah Saya Beli Ini Satu Set Kanan Sama Kiri Sama Ini Juga Untuk Bagian Kirinya RCB Juga Cuy Oke Cuy Tak Perlu Lama-lama Kita Langsung Gasgen Saja Ke Motor Cuy Kebetulan Ini Prosesnya Lumayan Lama Juga Cuy Dikarenakan Kita Akan Coak Di Bagian Batok Kepalanya Cuy Oke Kita Langsung Gasgen Saja Cuy Nah Yang Baru Bergabung Juga Jangan Lupa Intinya Subscribe Dulu Channel Dodidmcracing Tombolnya Ada Di Bawah Kanan Video Ini Supaya Tidak Ketinggalan Tentang Project Modifikasi Konsep Komorode Style Yamaha VGR New Saya Cuy Oke Kita Langsung Pasang Saja Tak Perlu Lama Lama Kita Langsung Gaskan Saja Cuy Oke Cuy Mungkin Ini Dia Untuk Si Master M E2 Sudah Terpasang Motor Motor Yamaha VGR New Saya Cuy Ini Dia Bentuknya Seperti Ini Mantap Sebelah Kanan Sudah Terpasang Sebelah Kiri Sudah Terpasang Cuy Nah Untuk Apa Namanya Untuk Pemasangan Tentunya Tidak PNP Cuy Di Bagian Batok Ataupun Ini Batok Kepala Bagian Depan Harus Kena Coak Mungkin Ini Dia Untuk Coaknya Seperti Ini Nah Untuk Ini Dia Ini Kita Habis Coak Menggunakan Mesin Tuner Cuy Biar Sedikit Rapi Untuk Coakan Master M-nya Cuy Dan Bagian Kopling Mungkin Ini Dia Bagian Sebelah Kiri Ataupun Sebelah Kopling Coakannya Udah Udah Rapi Cuy Dan Ini Ada Bekas Saya Jatoh Maaf Oke Cuy Kita Langsung Saja Langsung Saja Pasang Ke Motornya Gimana Hasilnya Ntar Oke Simak Terus Kawan Seduluran Yamaha Vega Pokoknya Salam Ngabra Bad Oke Kita Langsung Pasang Aja Cuy Oke Cuy Mungkin Ini Dia Untuk Master Rem RCB E2 Sudah Terpasang Di Project Modifikasi Vega Airnew Style Komoron Saya Cuy Nah Untuk Pemasangan Tidak PNP Cuy Dikarenakan Di Bagian Batok Lampunya Harus Kena Coak Cuy Ini Dia Lumayan Agak Panjang Juga Untuk Coak Cuy Beda Sama Yang Master Rem Tipe E3 Kalau Tipe E3 Kan Untuk Tabung Minyak Krem Kotak Bentuk Jadi Pemasangan PNP Cuy Kan Ini Untuk Tabung E2 Bentuk Oval Cuy Lebih Gede Juga Untuk Bagian Tabung Minyak Krem Beda Sama Master E3 Kalau E3 Yang Kotak Lebih Kecil Untuk Tabung Tabung Oke Mungkin Ini Dia Untuk Master Rem RCB E2 Sudah Terpasang Menurut Saya Kanan Sama Kiri Juga Sudah Terpasang Cuy Dari Segi Look Ataupun Style Saya Suka Cuy Si Master Rem RCB Untuk Tipe E2 Ini Cuy Makanya Saya Beli Untuk Pengreman Sih Kalau Di Rem Kayak Gini Lumayan Empuk Intinya Cuy Lumayan Empuk Untuk Si Master Rem Ataupun Handlenya Juga Ini Yang RCB Lumayan Empuk Cuy Jadi Beda Sama Yang Kemarin Yang Pake Nonem Cuy Oke Cuy Mungkin Di video Kali Ini Cukup Sampai Disini Tentang Seputar Pemasangan Master Rem RCB E2 Di Motor Project Saya Cuy Dan Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Selanjutnya Kita Pasang Lagi Sperpat Ataupun Aksesoris Apa Yang Kita Akan Pasang Di Motor Saya Cuy Oke Mungkin Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Nya Dulu Comment And Subscribe Dulu Cuy Sampai Ketemu Vide Sampai